Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahma Muyasaro Nur Masih di dalam channelnya Yuna Academy Indonesia Dan kalian telah masuk ke materi mekanisme reaksi dan katalis Bab ini merupakan bab pertama yang berjudul molekularitas dan langkah penentuan laju Bab ini lebih ke materi mekanisme reaksinya dan belum ke arah katalis Oke, jadi salah satu alasan utama untuk kita mempelajari studi kinetik kimia Adalah agar kita bisa menggunakan pengukuran makroskopik suatu sistem Seperti laju perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu Dan pengukuran ini kita gunakan untuk mengetahui atau menemukan urutan-urutan kejadian Yang terjadi pada tingkat molekuler pada suatu reaksi Dan pada molekuler level ini kita bisa mendapatkan deskripsi mengenai mekanisme reaksinya Yang menjelaskan bagaimana atom-atom atau ion-ion atau molekul Itu berinteraksi satu sama lain membentuk suatu produk Jadi dari pengukuran makroskopiknya kita bisa mengetahui interaksi partikel untuk membentuk suatu produknya Dan keseluruhan langkah-langkah yang terjadi dalam perubahan reaksi itu Kita sebut sebagai mekanisme reaksi Contohnya adalah pembakaran di dalam mesin Dimana iso-oktana bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air Dan persamaan kimia reaksinya adalah seperti ini 2 iso-oktana ditambah 25 gas oksigen akan menghasilkan 16 gas karbon dioksida ditambah 18 air Dan agar kalau dari sini kita kan melihatnya Agar reaksi ini bisa terjadi dalam satu langkah saja Maka perlu 25 molekul dioksigen ini bereaksi atau berbenturan dengan 2 molekul iso-oktana secara terus menerus dan berkesinambungan Agar bisa menjadi produk 16 karbon dioksida dan 18 molekul air ini Tapi itu sebenarnya sangat kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi Dimana 25 molekul ditambah 2 molekul harus terus berbenturan Untuk membentuk 34 molekul itu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi Dan lebih mungkin terjadi kalau misalnya reaksi ini terdiri dari beberapa langkah Yang kita sebut sebagai langkah-langkahnya itu adalah sebagai reaksi dasar Dimana di dalam setiap reaksi dasar ini hanya melibatkan 1 atau 2 partikel Kadang-kadang 3 tapi sangat jarang sekali Partikelnya di sini bisa ion, bisa molekul, atau atom Dan keseluruhan urutan dari reaksi-reaksi dasar ini Inilah yang disebut sebagai mekanisme reaksi Dimana jumlah dari mekanisme reaksi ini harus menghasilkan persamaan kimia yang setara Kemudian kita akan membahas mengenai molekularitas dan langkah penentuan laju Untuk agar kita bisa mendemonstrasikan bagaimana analisis dari reaksi dasar Itu kita akan bisa menentukan mekanisme reaksi secara keseluruhan Nah untuk itu tapi kita perlu mencoba melihatnya itu dari sebuah contoh reaksi yang sederhana ya di sini Dan di sini kita akan pakai reaksi antara karbon monoksida dengan nitrogen dioksida Dimana dia akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida Dan dari persamaan ini yang sudah setara ini Kita mungkin ekspektasi kita adalah kalau benturan NO2 di sini Dengan CO ini akan menghasilkan transfer elektron Transfer oksigen atom dari nitrogen ke karbon dioksida Jadi transfer O dari nitrogen dioksida ke karbon dioksida Ya kan Dan mungkin kita akan Kalau dari sini berarti Sejak ekspektasi kita Hukum lajunya adalah K sama K kali konsentrasi NO2 kali konsentrasi CO Ya kan Karena ekspektasi kita Benturan antara ini dengan ini menghasilkan ini Tapi ternyata Hasil eksperimen itu menunjukkan Menentukan kalau hukum laju dari reaksi ini Adalah K kali konsentrasi NO2 kuadrat Dimana ternyata Kalau dia adalah reaksi order kedua Ya reaksi ini Dan dia tidak bergantung pada konsentrasi CO Di sini Dan ini menjelaskan Kalau ternyata reaksi ini tidak terjadi Dalam model benturan sederhana yang kita ekspektasikan sebelumnya Ya kan Kalau misalnya Iya Maka hukum lajunya kan kayak gini Dan ternyata Dia ada terjadi Reaksi ini terjadi Dalam dua langkah dasar Nah ini adalah langkah-langkahnya Dimana langkah satu adalah NO2 plus NO2 Dan lajunya lambat Dia menghasilkan NO3 plus NO Kemudian langkah tiga NO3 ini Langkah dua sorry NO3 ini bereaksi dengan CO Menghasilkan NO2 dan CO2 Oke Jadi berdasarkan dari Mekanisme ini Reaksi keseluruhan itu terjadi Dalam dua langkah Atau yang kita sebut sebagai Dua reaksi dasar Dan menjumlahkan kedua reaksi dasar ini Akan mengeliminasi Akan mengeliminasi Kedua sisi Dimana disini kita coret NO3 nya disini Kemudian NO2 juga kita coret Disini Dan NO3 disini Itu adalah sebagai perantara Molekul dalam reaksi Maksudnya disini Dia terbentuk Di dalam langkah pertama Tapi langsung terpakai Di langkah kedua Jadi dia terbentuk disini Tapi terpakai disini Sehingga di dalam Keseluruhan reaksinya Dia tidak akan muncul Karena dia habis digunakan Di langkah kedua Karena itu Dia disebut sebagai perantara Molekul Dan total Reaksinya adalah Seperti ini Yang tadi kita Tunjukkan Dan Hukum lajunya Itu adalah KNO2 Karena disini NO itu Sangat Lambat Yang langkah pertama Dan langkah yang Paling lambat Di dalam reaksi Dasar-reaksi Dasar suatu reaksi Itu yang menentukan Laju Dari reaksi tersebut Kenapa Kok bisa gitu Kita akan Membahasnya Di bab Kedua Dimana Kita akan Menggunakan Molekularitas Untuk menjelaskan Mengenai Hukum laju Tapi yang perlu Kalian ingat Langkah Yang paling Lambat Itu yang menentukan Laju suatu reaksi Oke Jadi kalau misalnya Nanti kalian Diberikan Reaksi Beberapa reaksi Dasar Maka yang Yang perlu Kalian Gunakan Untuk menentukan Hukum laju Adalah yang Paling lambat Nah sampai Sini aja Untuk bab pertama Di bab kedua Kita akan Membahas Mengenai Menggunakan Molekularitas Ini untuk Mendeskripsikan Hukum laju Untuk itu Langsung aja Kita ketemu Di bab kedua